Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang semuanya buat teman-teman yang sudah berkunjung di channel saya yaitu dengan Farul-Farul hari ini saya ingin memberikan sedikit tips ataupun trik buat teman-teman yang masih pemula ya tentunya kalau kalian yang sudah senior tidak lagi melihat video ini ya jadi buat teman-teman yang pemula yang sudah menanam bunga geladi ataupun buat teman-teman yang sudah menanam aglonema ya jadi selain dari pemupukan media tanam dan pembasmian hama ada kalanya itu kita harus melakukan hal yang seperti ini Nah jadi kalau kita lihat bunga aglonema itu sudah mengeluarkan bunga seperti ini maka bunganya harus kita potong dan kita buang nah seperti ini seandainya kita enggak membuang bunga aglonema yang seperti ini ataupun jenis bunga peladiakaladium dan sebagainya maka ada pengaruhnya ya tak walaupun tidak banyak ataupun bisa dikatakan efeknya kepada pertumbuhan daunnya jadi katakanlah ada unnya selebar ini yang saya pegang ini jadi kalau bunganya kita enggak buang maka pertumbuhan daunnya ini agak lambat ya ataupun agak mengecil dari yang normal dari yang seharusnya ya jadi itu saling terkait antara pupuk media saya tanam dan juga membuang bunga yang tumbuh seperti ini jadi semuanya itu saling terkait ya Hai ini harus kita buang macam mana seandainya saya tidak membuang bunganya ini jadi tidak apa-apa cuman ini ikut membantu ataupun merangsang pertumbuhan daun ya jika bunganya sudah tidak ada nah buat nantaman yang itu tangannya sensitif jadi jangan dipegang seperti ini ya mungkin tangan teman-teman semuanya itu tangannya halus mulus ya kalau saya ya enggak apa-apa saya pegang aja getah-getahnya itu enggak apa-apa karena kulit tangan kita yang petani apalagi yang tinggal di kampung seperti saya ini jadi hampir enggak ada beda ya antara tangan kiri tangan kanan juga telapak kaki itu hampir sama kasarnya jadi beda dengan kalian-kalian itu yang tinggal di kota ya kulit tangan kalian itu biasanya pegang pulpen pegang kertas komputer segala macam ya kalau kita di kampung lihat tahulah sendirilah karena ada sebagian dari bunga aglonema yang kelihatannya cantik itu mempunyai getah yang gatal jika tersentuh dengan kulitnya apalagi kulit kita itu sensitif dan alergi terhadap getah aglonema ini dan yang terakhir adalah jangan lupa silakan share buat teman-teman kalian yang lain jika dirasa ada manfaatnya dari video ini selamat menikmati